Baik, jadi topik kita untuk pertemuan hari ini Effects of Traffic and Roots on the Environment in Urban Area Factors Influencing the Environment Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan Yang pertama adalah Traffic Factors Jadi faktor lalu lintas meliputi kebisingan, noise, air pollution, polusi udara, vibration, getaran Jadi ini juga, getaran ini juga termasuk permasalahan lingkungan Kemudian yang kedua adalah Hagway Factor Jadi faktor dari jalan itu sendiri Yang pertama ada Visual Intrusion Jadi ada gangguan visual Kemudian ada Saverance Jadi akibat adanya jalan Maka dia akan memisahkan aktivitas masyarakat Seperti contohnya adalah Misalnya Bypass Topat Kusambe Jadi puranya ada di selatan Ataukah kuburannya ada di selatan Masyarakat tinggal di utara jalan Ini kasus Saverance Jadi pemisahan aktivitas masyarakat Kemudian juga Land Consumption Jadi konsumsi lahan Penggunaan lahan Yang digunakan untuk jalan Selanjutnya adalah Changes in Land Access Jadi perubahan pada akses ke suatu lahan Jadi ada nanti faktor lalu lintas Ada faktor jalan Yang pertama adalah Traffic Factor Faktor dari lalu lintas Antara lain meliputi Excessive Noise Jadi tingkat kebisingan Yang melampaui ambang batas Koses social penalties Menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial Poor environment and economic penalties Loss of working efficiency Jadi kebisingan ini menyebabkan Permasalahan sosial Lingkungan yang buruk Kemudian juga masalah ekonomi Jadi berkurangnya atau hilangnya Efisiensi kerja Akibat pekerja menerima kebisingan It is necessary to measure road traffic noise And to find the way to reduce noise level Oleh karena itu maka diperlukan Untuk mengukur tingkat kebisingan lalu lintas Kemudian mencari cara atau jalan Untuk mengurangi tingkat kebisingan Air pollution causes health problem In particular related to respiratory system Polisi udara ini menyebabkan Masalah kesehatan Khususnya yang terkait Dengan sistem pernafasan Vibration of buildings and their contents Caused by the movement of heavy traffic In the road surface Jadi terjadinya getaran pada bangunan Beserta isinya Akibat pergerakan kendaraan berat Di permukaan jalan Yang kedua adalah Hagway Factor Jadi faktor jalan Often called as community factors Range from the relatively intangible goals And objective Such as desired lifestyle And socio-cultural patterns To the more tangible goals Such as land consumption Jadi sering disebut sebagai faktor komunitas Satu masyarakat Yang bervariasi dari Target dan tujuan yang Tidak terukur Seperti misalnya adalah Gaya hidup yang diinginkan Pola sosial budaya Sampai ke Target yang dapat diukur Misalnya adalah konsumsi Atau penggunaan lahan Jadi dampak lingkungan Merupakan sebuah hasil langsung Dari keberadaan fisik Dan dimensi dari jalan Jadi dampak lingkungannya ini Karena keberadaan fisik jalan itu sendiri The effect can be categorized into Jadi efeknya dapat dikelompokkan Menjadi Nah ini sudah saya sebutkan tadi ya Visual intrusion Gangguan visual Safferance Pemisahan Kegiatan masyarakat Land consumption Penggunaan lahan Dan changes in land access Jadi perubahan akses Pada satu lahan The effects will be failed Even if no traffic Were to use street Jadi dampaknya ini dirasakan Bahkan apabila Tidak ada lalu lintas Yang menggunakan jalan A highway can be a basic force In shaping community development That contributes to social, economic, and aesthetic Upgrading of an area Protecting local road environment And serving large movement on arterial road Jadi sebuah jalan dapat merupakan Satu kekuatan dasar Yang membentuk perkembangan satu komunitas Dan berkontribusi Terhadap peningkatan sosial, ekonomi, dan estetika dari satu wilayah Kemudian juga melindungi lingkungan jalan lokal Dan juga melayani pergerakan yang besar Atau yang tinggi pada jalan arteri Roads should be located and designed to provide the maximum net social benefit Jalan seharusnya ditempatkan dan dirancang Untuk menyediakan keuntungan sosial yang maksimum Jadi ketika kita merencanakan jalan Merencanakan tracelnya Seperti sekarang misalnya Sedang direncanakan tracel jalan tol Dari Gilimanuk menuju Mengmi Maka jalan itu harus didesain Untuk bisa menyediakan keuntungan yang maksimal Secara sosial maupun lingkungan Community impacts of road and traffic Can only be identified and measured By the inclusion of public participation at the earliest opportunity Dampak komunitas Akibat adanya jalan dan lalu lintas Hanya bisa diidentifikasi dan diukur dengan menyertakan partisipasi publik Pada kesempatan awal This will provide information and citizen opinion on the objective Design lifestyle and so on To be incorporated in the planning and design process Jadi dengan menyertakan partisipasi publik ini Akan menyediakan informasi Kemudian juga pendapat dari warga masyarakat Terhadap tujuan kemudian Gaya hidup atau budaya yang diinginkan Jadi seperti misalnya di Bali Tidak boleh mesulub dan sebagainya Untuk disertakan di dalam proses perencanaan Visual intrusion Jadi gangguan visual meliputi Life in the shadow of a major high-grade engineering structure Jadi hidup berada di bawah bayang-bayang Struktur sebuah jalan raya A loss of privacy Jadi hilangnya privasi Yang disebabkan road user being able to see inside house and garden Jadi disebabkan karena orang-orang bisa melihat ke dalam rumah dan ke arah halaman The effect of the road and traffic on the general skin Jadi dampak dari jalan dan lalu lintas pada pemandangan secara umum Loss of character or setting of historic building Jadi hilangnya karakter-karakter bangunan bersejarah Sehingga ini juga misalkan saja Misalkan kita membuat jalan ekstrimnya Jalan tol di dekat Purbesaki Nah ini akan menghilangkan karakter historic building Itu maksudnya Sehingga pembangunan jalan juga kita harus memperhitungkan radius kesucian Kalau kita di Bali Jadi severance may result from curtain of residence from part of the neighborhood Or property owners from part of the land Jadi severance pemisahan ini Diakibatkan oleh Pemisahan Antara tempat tinggal penduduk Dari lingkungannya Jadi seperti tadi ya Misalnya pemisahan antara lokasi permukiman dengan Lokasi pura, lokasi kuburan And property owners from part of the land Jadi ini juga misalnya ruas jalan itu Persis memotong lahan seorang penduduk Jadi ini akan menyebabkan terjadi saferan dari pemilik lahan tersebut Terpisahnya lahan sebelah kiri kanan Jalan Land will be taken for the road that will have other uses and changes in land access will occur Jadi lahan ini akan dipergunakan untuk jalan Yang harusnya bisa dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya yang lebih ramah lingkungan Dan perubahan dari akses lahan akan terjadi Land that would otherwise be used environmentally for more aesthetic purposes Might be utilized for highway structure Such as intersection, parking lots, garage, and filling station Jadi lahan yang sebenarnya bisa dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih ramah lingkungan Dan juga tujuan-tujuan yang lebih bisa memberikan estetika Akhirnya dipergunakan untuk struktur jalan Baik untuk persimpangan, untuk penyediaan parkir, untuk garasi Kemudian untuk pengisian lahan di antara stasiun kereta api Nah ini kalau di negara barat There will also be informal problem during construction Jadi permasalahan lingkungan juga akan terjadi selama masa konstruksi Such as noise, air pollution, gas, visual aspects, and so on Jadi misalnya adalah masalah kebisingan, polisi udara, debu, kemudian gangguan visual, dan sebagainya But this effect is not temporary Therefore the first priority should be given to the environmental problem post-construction Akhirnya tetapi dampak tersebut bersifat sementara Sehingga prioritas pertama harus diberikan kepada permasalahan lingkungan pasca konstruksi Aesthetic or visual item which should be preserved such as trees, monument, archaeological, and similar features must be adequately protected To prevent the image during construction Jadi item-item yang memiliki fungsi estetika atau visual ini harus dilindungi Misalnya pepohonan Jadi ketika mereka akan menebang pohon untuk jalan Tentu ini juga harus diperhatikan Kemudian adanya monumen-monumen, candi Ataukah monumen bersejarah lainnya Kemudian juga benda-benda bersejarah, arkeologi Atau benda-benda sejenis Itu harus dilakukan perlindungan Untuk mencegah kerusakan selama konstruksi General consideration Jadi perhatian umum An overall approach which has been adopted To diminish the adverse effect of vehicle travel Is to reduce urban traffic Jadi sebenarnya pendekatan menyeluruh yang sudah diadopsi Di banyak tempat Untuk mengurangi dampak negatif dari kendaraan Adalah dengan mengurangi volume lalu lintas There are several techniques for improving the quality of urban life As having more promise than others For example, traffic cell, pedestrian malls, improve public and better parking control Jadi ada beberapa teknik untuk meningkatkan Kualitas kehidupan kota yang kira-kira lebih banyak berhasilnya Daripada yang lain Contohnya adalah traffic cell Jadi ini adalah dengan membentuk sel-sel lalu lintas Kemudian pedestrian mall Jadi membentuk fasilitas pejalan kaki Kemudian improve public transport Meningkatkan angkutan umum Kemudian pengendalian parkir Kita akan lanjutkan secara lebih detail Dengan topik traffic factor Faktor lalu lintas Yang pertama tadi kita sudah bahas adalah traffic noise Kita akan lebih mendalami sedikit mengenai kebisingan ini Noise is defined as undesirable or unwanted sound Jadi kebisingan ini didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan Nah jadi misalnya ya kebisingan dari kendaraan itu suara yang tidak diinginkan Tetapi kebisingan dari musik itu adalah kebisingan yang diinginkan Sehingga suara musik yang menggelegar tidak dianggap sebagai noise Under normal condition Most modern passenger cars generate as much noise from tire roadway interaction as from the engine Jadi pada kondisi normal Kendaraan bermotor itu menimbulkan kebisingan yang berasal dari interaksi Antara roda kendaraan dengan permukaan jalan Dan juga berasal dari kebisingan mesinnya Engine noise increases with acceleration Jadi kebisingan dari mesin kendaraan itu meningkat sesuai percepatan Nah sehingga inilah yang menyebabkan tingkat kebisingan tinggi Itu cenderung adalah pada persimpangan Dibandingkan dengan ruas jalan Karena di persimpangan terjadi akselerasi Large trucks are significantly more noisy than cars Particularly on upgrades Jadi truck-truck besar ini jauh lebih bising daripada kendaraan ringan Khususnya adalah pada jalan yang menanjak The skill used to measure traffic noise is The A-weighted visible skill DBA Jadi skala yang digunakan untuk mengukur kebisingan lalu lintas Adalah skala A Atau disebut DBA Disable A Jadi nanti ada skala B, ada skala C, ada skala D Nanti berbeda-beda fungsinya Sedangkan untuk mengukur kebisingan Itu yang cocok adalah skala A Kenapa skala A? This measure correlates well Jadi mungkin ini perlu diperhatikan ya Kalau Anda misalnya mau mengukur tingkat kebisingan dengan alat zone level metal Dilihat satuannya di alat zone level metal Jadi SLM ya, zone level metal Dilihat satuannya Kalau satuannya adalah DB Itu berarti belum Belum ukuran DBA Yang harus dikonversi terlebih dahulu menjadi DBA Sehingga ada alat pengukur kebisingan yang sudah langsung Bisa diatur untuk mengukur skala DBA, DBB, DBC sesuai dengan kebutuhan kita Sehingga kealat itu kita setting dulu menjadi DBA-nya Nah kalau ada alat yang tidak memiliki filter Sehingga dia yang diukur adalah disable saja Jadi itu belum DBA Sehingga belum mencerminkan pendengaran manusia This measure correlates well with human judgment or feeling about the level of loudness of noise Jadi skala A ini berkorelasi dengan baik dengan reaksi manusia terkait dengan tingkat kebisingan On this scale, a change of 10 DBA corresponds to a subjective halving or doubling the loudness of the sound Jadi pada skala A ini perubahan 10 DBA Itu kira-kira setara dengan setengah atau kadobel dari kebisingan suara Jadi perubahan 10 DBA-nya tersebut A difference of 1 or 2 DBA between sound is undetectable to most observers Maksudnya begini Jadi ketika mereka melakukan pengujian Misalnya pengujian biasanya mereka lakukan di ruang terbuka yang tidak ada suara kebisingan lain Jadi pada saat mereka melakukan pengujian kebisingan ini Mereka melakukannya misalnya adalah di stadion Jadi di stadion itu mereka Ketika mereka lewatkan kendaraan ringan misalnya Kemudian sebentarnya dilewatkan kendaraan berat Jadi mereka baru merasakan perbedaan kebisingannya Apabila perbedaan kebisingannya Kendaraan ringan kemudian sebentarnya kendaraan ringan yang berbagai tipe dilewatkan Di mana kebisingannya berbeda hanya 1-2 DBA Itu biasanya tidak terlalu terdeteksi oleh para observer atau respondent Nah gambar berikut menunjukkan skala dari DBA Jadi ini skalanya ya dari 0 sampai misalnya 140 0 ini adalah result of hearing Jadi batas pendengaran manusia Tentu di bawah 0 kita tidak mendengarkan Kemudian selanjutnya meningkat 20 menjadi 40 Antara 20-40 biasanya di ruang tidur ya Kalau kita berada di ruang tidur Kira-kira kebisingannya antara 20-40 DBA Kemudian pada skala 60 DBA Ini biasanya pada bisi general office Jadi seorang perkantoran yang Bebising ada orang berkomunikasi Ada orang mengetik Ada orang bergerak, berjalan Kira-kira bisingnya itu 60 DBA Kemudian kalau passenger car Jadi kendaraan ringan dengan kecepatan 60 km per jam Yang diukur 7 meter dari tepi per kerasan Itu tingkat kebisingannya sekitar 70 Antara 60-80 DBA Di mana communication starts becoming difficult Jadi di atas 60 DBA Itu komunikasi itu mulai menjadi sulit Jadi misalnya kita di sebuah kantor yang sibuk Antara si A yang berada di utara Dengan si B berada di selatan Berkomunikasi Tidak kedengaran Jadi itu berarti sudah mulai Menyebabkan kesulitan komunikasi Demikian juga kalau misalnya Anda naik sepeda motor Kemudian di tengah jalan ada yang menelpon Anda Anda kemudian ke tepi Dan mengangkat telepon Anda Anda akan kesulitan mendengarkan Jadi ada mulai kesulitan communication Pada kebisingan antara 60-80 DBA Selanjutnya truk besar dengan kecepatan 40 km per jam Yang diukur 7 meter dari tepi per kerasan Itu tingkat kebisingannya antara 80-100 DBA Selanjutnya adalah jet aircraft 250 meter overhead Jadi kalau ada pesawat jet 250 meter di atas kita Itu tingkat kebisingannya sekitar 100 DBA Hasad to hearing from continuous Jadi sudah mulai akan menyebabkan kerusakan alat pendengaran Selanjutnya 120 DBA Ini result of pain Jadi telinga kita akan mulai merasakan sakit Ketika mendengarkan suara 120 DBA Bahkan gendang telinga kita bisa akan mulai pecah Nah jadi di atas 120 DBA ini Jadi ini kira-kira ukuran dari skala DBA Noise produced by traffic stream Fluctuates with time and over any given period It can be represented by distribution of noise level Kebisingan yang diproduksi oleh arus kendaraan Itu berfluktuasi berdasarkan waktu Selama satu periode waktu tertentu Sehingga ini direpresentasikan dengan distribusi Tingkat kebisingan For a practical purpose Jadi nanti karena alat sound level meter ini Mengukur kebisingan itu per detik Jadi setiap detik dia akan keluar Sehingga ketika kemudian kita plot di grafik Ya jadi seperti nanti grafiknya ya Kalau anda pernah lihat grafik pacu jantung itu misalnya Ya seperti itu levelnya For a practical purpose A single number statistical index is often used To describe the noise level Comments being L10 levels Jadi untuk kebutuhan praktis maka diperlukan adanya satu angka Yang berdasarkan indeks statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkat kebisingan Yang paling umum dipergunakan adalah tingkat L10 Apa itu L1? Jadi L10 L1 is the noise level not exceeded for more than 10% of the time over the given period Jadi L10 ini merupakan tingkat kebisingan yang tidak melampaui 10% dari waktu Selama periodo waktu tertentu Jadi misalnya sederhananya begini Kita misalnya mengukur kebisingan itu selama 1 jam 10 Jadi selama 1 jam itu kebisingan itu akan berfluktuasi ya Jadi kebisingan itu naik turun, naik turun, kemudian ada puncaknya, kemudian turun lagi Nah selama 1 jam itu kita ukur 10% yang paling tinggi Nah itulah yang dimaksud dengan L10 Jadi kalau yang 1 jam kan itu 100%nya Jadi kita ukur 10% yang tertinggi Itu yang disebut dengan L10 Ada percentile value that may be used for a particular purpose The L5, L50, and L90 An alternative measure use is LEQ Jadi nilai percentile lainnya yang digunakan Misalnya adalah L5, L50, dan L90 Ini tergantung kepada kebutuhan Alternative pengukuran lainnya adalah LEQ EQ itu adalah equivalent Jadi equivalent noise level atau LEQ LEQ is equivalent continuous sound level I.e. the steady noise level Which in the given time period Would carry the same energy as the time varying noise Jadi nilai LEQ ini adalah nilai tingkat kebisingan setara yang continue Yaitu tingkat kebisingan lalu lintas Yang datar ya Yang datar yang mewakili dari kebisingan lalu lintas pada satu periode waktu tertentu Jadi misalnya begini Jadi tingkat kebisingan selama satu jam itu bervariasi Lalu tingkat kebisingan selama satu jam itu berapa Itulah nilai LEQ inilah yang mewakili tingkat kebisingan dalam satu jam tersebut Jadi cukup dengan satu nilai Jadi kalau kita menggunakan hasil pengukuran Itu pengukurannya kan berflukuasi Jadi naik turun naik turun Lalu kebisingan itu berapa Inilah nilai LEQ yang dipergunakan Jadi biasanya tingkat kebisingan itu diukur selama periode waktu 18 jam Dari jam 6 pagi sampai malam Jadi jam 10 malam The L10 noise level Jadi tingkat kebisingan L10 pada periode tersebut disebut L10 18 jam Jadi nanti tingkat kebisingan itu sesuai dengan periode pengukurannya Ada L10 1 jam Ada L10 18 jam Determination of noise level Noise level adjacent to existing route May be measured directly Jadi bagaimana menentukan tingkat kebisingan Tingkat kebisingan yang berada di jalan raya itu dapat diukur secara langsung However, due to the time and effort involved It is common practice to estimate noise levels by calculation Unless traffic conditions are sufficiently complex or unusual to make prediction unreliable Akan tetapi karena permasalahan waktu dan usaha yang diperlukan Jadi misalnya Anda bayangkan Anda disuruh untuk mengukur tingkat kebisingan 50 jaringan jaringan jalan di kota dan pasar Berarti Anda harus mengukur dengan sound level meter di 50 ruas jalan Itu memerlukan waktu yang lama Jadi ada alternatifnya yaitu dengan cara memprediksi Simpredictive method can be used to estimate likely noise level adjacent to proposed route Jadi nanti kita akan mempelajari metode prediksi kebisingan lalu lintas Untuk mengestimasi tingkat kebisingan lalu lintas pada suatu ruas jalan Various method for of predicting noise level are available One widely used method being that adopted by the British Department of the Environment Jadi berbagai metode untuk memprediksi tingkat kebisingan itu tersedia Salah satu metode yang digunakan secara luas adalah metode yang dikembangkan oleh Departemen Lingkungan di Inggris DOE ya, Department of Environment Kemudian Department of Environment ini kemudian berubah menjadi Department of Transport Jadi DOT It involves the prediction of a basic traffic noise level L10, 18 hour At a point 10 meter from the edge of the pavement Taking into account the traffic volume Either the existing volume or the volume in the design year Traffic speed percentage of heavy vehicle The grade of road and its surface type Jadi metode prediksi ini meliputi adalah Prediksi tingkat kebisingan l10, 18 jam dasar Jadi tingkat kebisingan dasar untuk L10, 18 jam Pada suatu pengukuran 10 meter dari tapi perkerasan jalan Apa saja yang diperhitungkan di dalam metode model prediksi ini Taking into account traffic volume Jadi volume lalu lintas Jadi the existing volume or in the design year Jadi apakah volume yang diukur saat ini Ataukah volume perencanaan Traffic speed Jadi kecepatan lalu lintas Percentage of heavy vehicle Persentase kendaraan berat Kemudian kemiringan jalan Dan tipe permukaan Kemudian Hasil Tingkat kebisingan berdasarkan prediksi tersebut Dilakukan adjusted penyesuaian This predicted level is then adjusted to allow for the effect of distance Nature of ground cover Intervening obstruction And reflection from nearby surfaces where relevant Jadi tingkat kebisingan ini kemudian disesuaikan Untuk mengukur efek dari jarak Jadi misalnya dari tepi perkerasan Kalau dia 10 meter Kebisingannya 70 dBA Kalau dia 20 meter Kira-kira tingkat kebisingannya berapa Jadi Metode prediksi ini juga Bisa Menyertakan pengaruh jarak Nature of ground cover Bahan dari penutup antara tepi perkerasan Dengan Tempat pengukuran Zone level meter Apakah dia dari tanam-tanaman Apakah dia dari Misalnya puffing Ataukah apa Intervening obstruction Jadi adanya Rintangan atau halangan Seperti misalnya dinding Jadi dari tepi perkerasan Ada dinding Baru kemudian Depan rumah Kita ingin mengukur Berapa sih Tengkat kebisingan di depan rumah kita Jadi karena ada dinding Itu sebagai Intervening obstruction Soalnya reflection from nearby surfaces Were relevant Jadi adanya Pantulan Misalnya Kita Mengukur lalu lintas Pada bangunan Bertingkat Jadi di seberang jalan ada bangunan bertingkat Tentu akan ada Pantulan Kebisingan dari bangunan bertingkat Various guidelines and chart Are available to assist in applying this method Jadi berbagai Diagram Itu tersedia Dalam mengaplikasikan metode ini Jadi hampir mirip dengan MKJI Nanti ada Cat-catnya Ada diagram-diagramnya Ada tabel-tabelnya Kita tinggal mengambil saja Jadi metode pengukuran ini Sangat sederhana sebenarnya Tapi kalau kita salah Inputing data Ya hasil prediksi kita Juga akan keliru Jadi dalam Dalam Satu lembar Dalam satu lembar kertas Kita sudah bisa mengukur Tingkat kebisingan Nanti kita akan coba Australian Road Research Board ERRB Jadi Australian Road Research Board ini Seperti Badan Lead Bank PU Has developed computer program To predict traffic noise level Jadi mereka sudah mengembangkan Program-program Software-software Computer Untuk memprediksi tingkat kebisingan Yang pertama Yang sudah dikembangkan Noise Jadi Software noise ini Untuk memprediksi L10 18 jam Dan L10 1 jam Kemudian juga Untuk persimpangan Mereka mengembangkan ETFNS Interrupted Traffic Flow Noise Simulation Untuk memprediksi kebisingan Untuk memprediksi kebisingan Pada sebuah persimpangan Signal as Intersection Simpang bersinyal Acceptable noise level Jadi tingkat kebisingan Yang bisa diterima The level at which Through traffic noise Becomes annoying Varies from person to person Depending on their personal preference And particular circumstance Jadi tingkat kebisingan Lalu lintas Ini akan mengganggu Orang itu secara berbeda-beda Tingkat persepsi orang Akan berbeda-beda Tergantung kepada Kondisinya Masing-masing orang In general Most people are likely To become concerned Once the L10 18 hours level Is about 10 DBA or above Adjusted to the outside Of residential building Jadi secara umum Sebagian besar orang Mulai terganggu Apabila L10 18 jam Jadi tingkat kebisingan L10 18 jam Sekitar 60 DBA Atau di atasnya Di luar daripada Bangunan Lalu diukurnya Di luar bangunan As this exterior noise level The internal noise level May vary From about 10 DBA With open windows To about 35 DBA With bridge building And double glass window Jadi pada tingkat kebisingan 60 DBA ini Kira-kira tingkat kebisingan Di dalam ruangan itu Bervariasi Antara 10 DBA Sampai 35 DBA Jadi tergantung pada Apakah kita membuka jendela Atau tidak Apakah jendelanya itu Double glass Jadi kacanya double Jadi saya juga baru tahu ya Waktu kebetulan Menginap Waktu kuliah ya Di Sydney Itu Kacanya itu Double glass Jadi saya Kenapa ini Dinding ini Jendela ini Kacanya double glass Jadi Kacanya itu double Ternyata adalah Untuk mengurangi Kebisingan Jadi bisa bayangkan Ya kalau kita tinggal Di sebuah apartemen Di kota Besar Kota Sydney Itu kebisingannya Luar biasa Jadi tinggi sekali Jadi kalau Walaupun jendela Sudah ditutup Jendelanya itu Hanya Satu kaca Itu kebisingan itu Masih Masih masuk juga On existing roads In developed area Little can be done To reduce noise level Except as follow Jadi pada jalan-jalan existing Pada daerah yang sudah terbangun Maka sedikit usaha Yang bisa dilakukan Untuk memulai tingkat kebisingan Jadi beberapa hal Yang bisa dilakukan Antara lain To enforce existing control On the level of noise Emited by motor vehicle Jadi untuk Meningkatkan Pengendalian Tingkat kebisingan Dari kendaraan Bermotor Jadi dilakukan Uji ya Seperti sekarang ya Polisi sudah gencar Melakukan Tilang terhadap Sepeda motor Yang menggunakan Kenal port Kenal port Mengeluarkan suara yang keras To encourage land owner To treat their building To reduce interior noise level Jadi Nyarankan kepada Para pemilik Rumah Supaya Bangunan Mereka Itu dilakukan Perbaikan Untuk mengurangi Tingkat kebisingan Seperti tadi ya Memasang Double Glacing Windows Jadi memasang Bendela Dengan kaca double To implement Local area traffic Management scheme To reduce The amount And speed Of true traffic Jadi untuk Mengimplementasikan Management Lalu lintas Pada Daerah lokal Nanti dalam Management lalu lintas Ini sudah diberikan ya LATM Local area traffic Management Untuk Mengurangi Jumlah Dan Kecepatan Daripada Lalu lintas Sendaran menerus In Newly Developing Area Land use Planning Control Might be Used To ensure That some Space Is provided To enable Noise Amelioration Measure Such as Earth Mounding And Landscaping Pada Daerah yang Baru Terbangun Maka Pengendalian Melalui Tata guna Lahan Dapat Dilakukan Untuk Menjamin Ruang Tersedia Yang Memungkinkan Pengendalian Atau Pengurangan Kebisingan Lalu lintas Seperti Misalnya Jalan-jalan Luar kota Di kiri kanannya Dibuat Hasil Galian Daripada Saluran Dibunakan Sebagai Earth Mounding Jadi Earth Mounding Ini adalah Gundukan Tanah Nanti Akan Sepulirkan Putunya And Landscaping Jadi dengan Menata Landscape Di sekitar Jalan On New Major Road Link Such as Freeway Consideration Should Be Given To The Following Jadi pada Jalan-jalan Utama Yang Baru Seperti Jalan Bebas Hambatan Jadi beberapa Perhatian Harus Diberikan Antara Lain The Use Of Geometric Design Feature That Encourage The Smoother Flow Of Traffic Such as Flatter Grid A Consistent And High Standard Of Alignment And Elimination Of At Grid Intersection Jadi pada Perencanaan Jalan Baru Misalnya Jalan Bebas Sampatan Termasuk Jalan Tol Gelimanuk Mengui Maka Untuk Mengurangi Kebisingan Bisa Dilakukan Dengan Melalui Perencangan Geometriknya Dimana Geometriknya Harus Dapat Menyebabkan Pergerakan Lalu Lintas Lanca Tidak Terjadi Kemudian Tanjakan Yang Terlalu Tinggi Jadi Such as Flatter Grid Jadi Kemiringannya Relatif Datar A Consistent High Standard Of Alignment Standar Geometrik Alignment Jalannya Yang Konsisten Kemudian Elimination At Grid Intersection Jadi Meniadakan Persimpanan Sebidang The Careful Selection Of Pacement Type Jadi Pemilihan Dari Tipe Perkerasan Jalan The Use Of Earth Mounding And Noise Fences Or Barrier As In An Integral Part Of The Project Jadi Penggunaan Gundukan Lahan Dan Dinding Dinding Penghalang Kebisingan Atau Noise Barrier Sebagai Bagian Dari Project Jadi Misalnya Project Jack Dari Tol Gelimanuk Mengui Akan Melintasi Permukiman Bisa Dibayangkan Permukiman Itu Akan Menderita Akibat Kebisingan Lalu Lintas Oleh Karena Itu Di Negara Barat Mereka Harus Di Dalam Perencanaan Jalan Tol Itu Juga Merencanakan Dinding Dinding Penahan Kebisingan As a New Guide Or New Major Freeway Standard Root Link Earth Mounting And Noise Fences Barrier Should Be Considered When Predicted L 10 Hour Noise Level A Expect To Be Greater Than 60 DBA Jadi Kalau Misalnya Kita Perkirakan Ruas Jalan Yang Akan Dibangun Ini Tingkat Kebisian Lebih Dari 60 DBA Itu Sudah Harus Dipasang Alat Pengurang Kebisingan Noise Barriernya Noise Fences Or Barriers Should Be Considered On Existing Freeway Noise Rit Similar Level Jadi Dinding Penahan Kebisingan Juga Harus Mulai Dipasang Pada Jalan Bebas Hambatan Existing Ketika Kebisingannya Mencapai Melampaui 60 DBA Unit For Traffic Noise Measurement Jadi Ukuran Kebisingan Lalu Lintas A Common Unit In Noise Studies Is The DBA The Unit Of Sound Pressure Level Jadi Ukuran Kebisingan Umum Itu Adalah DBA Merupakan Satuan Ukuran Tekanan Suara Sound Pressure Level Zero DBA Is About The Level Of The Wicked Sound At 1000 Hz Which Can Be Heard By A Person With A Good Hearing In An Extremely Quiet Location Jadi 0 DBA Itu Merupakan Tingkat Kebisingan Yang Paling Lemah Jadi Pada Frekuensi 1000 Hz Jadi Bisa kita Bayangkan Di bawah 1000 Hz Kita Tidak Bisa Mendengarkan Tetapi Di atas 1000 Hz Kita Mulai Bisa Mendengarkan An Increase Of 1 DBA Is Just Perceptible An Increase Of 10 DBA Is About Doubling The Loudness Jadi Peningkatan 1 DBA Itu Tidak Terlalu Dirasakan Peningkatan 10 DBA Baru Mulai Dirasakan The Increase In Sound Pressure Level Resulting From The Addition Of One Another Equal Noise Source Is 3 DBA Jadi Peningkatan Kebisingan Jadi Bukan Begini Misalnya Sekarang Ada Satu Kendaraan Lewat Ketika Kita Ukur Kebisingannya 70 DBA Kemudian Ada 10 Kendaraan Lewat Bukan Berarti 70 DBA Ini Kali 10 Kebisingannya Jadi Tidak Seperti Itu Pengukuran Kebisingan Jadi Peningkatan The Increase Sound Level Resulting From Addition Of One Another Jadi Ketika Ada Penambahan Sekitar 3 DBA Ini Baru Kelihatan Ada Peningkatan Dari Kebisingan If The Additional Noise Source Is 10 DBA Or Less There Is No Increase In Sound Level Matter Jadi Ketika Peningkatan Sumber Kebisingan 10 10 DBA Atau Kurang Maka Tidak Terlalu Terasa Peningkatannya The DBA Is Not Adequate Measure Of Noise Sehingga Ukuran DBA Ini Bukan Merupakan Ukuran Yang Cocok Untuk Mukur Kebisingan It It Ranks Noise Only According To The Total Sound Pressure Level And Takes No Account Of The Ear Decreasing Respond At Low And High Frequency Jadi Hanya Mengurutkan Kebisingan Berdasarkan Total Sound Pressure Levelnya Tingkat Tekanan Suara Tapi Belum Bisa Menirukan Kemampuan Mendengarkan Telinga Manusia Pada Frekuensi Relah Dan Tinggi To Duplicate The Respond Of The Human Ear Sound Level Matter Are Fitted With Three Type Frequency Weighting Filter The A B C Filter Jadi Untuk Menduplikasikan Kemampuan Telinga Manusia Maka Alat Sound Level Matter Ini Umumnya Berisikan Tiga Filter Yaitu Filter A B Dan C Seperti Yang Saya Uraikan Tadi Yang Paling Untuk Dengan Respon Pendengaran Manusia Itu Adalah Filter A A Sound Level Matter With Filter A Is The Best Duplicating Respond To Human Ear The Air Weighted Decibel DBA Can Be Used With 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 Confidence To Compare Noise Of One Car With Another Where The Spectra Are Almost Identical Jadi Ukuran Dari DBA Ini Dapat Digunakan Secara Meyakinkan Untuk Membandingkan Tingkat Kebisingan Satu Pendaraan Dengan Kendaraan Lainnya The Respond To Traffic Noise Might Be One Of The Following Jadi Kira-kira Respond Dari Responden Yang Pada Saat Studi Dilakukan Terhadap Kebisingan Antara Lain Yang Pertama Expression Of Anion Jadi Ekspresi Adanya Gangguan Difficulty In Speech Communication Jadi Adanya Kesulitan Berkomunikasi Degradation Of Task Performance Menurutnya Kualitas Untuk Melakukan Pekerjaan Interference With Sleep Gangguan Tidur Generation Of Stress Jadi Menyebabkan Stress Selanjutnya Kita Membahas Noise Level Description Jadi Penjelasan Tingkat-tingkat Pukul Pengukuran Kebisingan Tadi Sudah Kita Bahas L10 Noise Level Exceeded 10% Of The Time Sebenarnya Not Exceeded Not Exceeded 10% Of The Time During The Period Sample This Normally Used To Represent The Average Maximum Noise Level Accuring Jadi L10 Ini Seperti Yang Saya Sudah Jelaskan Tadi Ini Adalah Merepresentasikan 10% Dari Waktu Selama Periode Survei Kalau Survei Itu Satu Jam 10% Dari Waktu Satu Jam Kalau Survei Itu Dilakukan 18 Jam Jadi 10% Dari Waktu 18 Tingkat Kebisingannya Jadi Merepresentasikan Tingkat Kebisingan Rata-rata Maksimum Yang Terjadi Sedangkan LAQ Adalah The Level Of Continuous Noise With The Same Sound Energy As The Firing Noise Measurement Jadi Merupakan Tingkat Pengukuran Kebisingan Yang Menerus Yang Menghasilkan Atau Merepresentasikan Satu Kebisingan Yang Bervariasi Selama Periode Pengukuran And Hourly DBA Jadi The Noise Level Exceeded For Just 10% Of The Time Over A Periode Of One Hour Jadi Merupakan Tingkat Kebisingan 10% Dari Waktu Pada Pengukuran Satu Jam Sedangkan L10 18 Jam Kalau Pengukurannya Dilakukan 18 Jam Seperti Tadi 10% Dari 18 Jam Jadi L10 Only For Each 18 One Hour Period Between 6 To 24 Hours Selanjutnya Leq 24 Hours Date M Jadi Merupakan Tingkat Kebisingan Kebisingan Leq Yang Diukur Selama Periode Waktu 24 Jam Leq 8 Hour Night Time Merupakan Tingkat Kebisingan Leq Yang Diukur Selama Waktu Malam Dari Jam 10 Malam Sampai Jam 6 Pagi Jadi Ini Adalah Untuk Mengukur Gangguan Apakah Gangguan Terhadap Satu Lingkungan Perumahan Akibat Kebisingan Itu Diukurnya Malam Hari Leq Age Hour Value Is The Arithmetic Mean Of The H1 Only Value Of 10 L10 Covering The Period Of 10 PM To 6 AM Jadi Leq 8 Jam Merupakan Nilai Rata-rata Arithmetic Daripada Nilai 8 Pengkuran 8 Jam L10 Dari Jam 10 Malam Sampai Jam 6 Pagi LAQ One Hour Internal The Maximum LAQ Level Measure During The School Period From 8 30 AM To 3 30 PM Jadi Ini Adalah Merupakan Pengukuran Kebisingan Pada Periode Periode Sekolah Jadi Untuk Mengataui Gangguan Kebisingan Untuk Di Daerah Pendidikan Relationship Between LAQ Dan L10 Jadi Hubungan Antara L10 Dan LAQ L10 18 Now Equals To LAQ 24 Hours Plus 3.5 Jadi Kalau kita Punya Data LAQ 24 Jam Kita Mengukur L10 18 Cukup Dari LAQ 24 Jam Tambah 3.5 DBA Sedangkan L10 18 Sama Dengan 0.96 LAQ 24 Hour Plus 6.1 LAQ 1 Hour Equals To L10 1 Hour Minus 3 Jadi LAQ 1 Jam Sama Dengan L10 1 Jam Kurangi 3 DBA Jadi Kita Lihat Dari Rumus Yang Terakhir Ini Bahwa L 10 1 Jam Itu Lebih Tinggi Daripada LAQ 1 Jam Kira-kira Isinya Lagi 3 DBA A Kita Coba Lihat Aturan Kebisingan Standar Di Australia Australian Road Traffic Authority Standar Mereka Menstandarkan Bahwa LAQ 24 Hour Day Time 60 DBA Jadi Nilai LAQ 24 Jam Itu 60 DBA LAQ 8 Jam 55 DBA LAQ 1 Jam Untuk Sekolah Atau Kantoran 45 DBA Nah Coba Kita Lihat Standar Ambang Kebisingan Dari Peminta Provinsi Bali Memiliki Standar Ambang Kebisingan Mungkin Ada yang Lebih Baru Cuman Saya Masih Temukan Ini Peraturan Peminta Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali 16 Tahun 1988 Itu Untuk Siang Hari Dari Pukul 6 Sampai 18 Daerah Permukiman 50 DBA Daerah Perlagangan Campuran 55 DBA Daerah Industri 60 DBA Kemudian Malam Hari Antara Pukul 18 Sampai 6 Daerah Permukiman 40 DBA Perlagangan Campuran 45 DBA Industri Pusat Kota 45 DBA Jadi Sebenarnya Sudah Punya Pemerintah Tetapi Belum Pernah Belum Pernah Dilakukan Pengkuran Belum Pernah Dilakukan Pengelolaan Ketika Kebisingan Itu Melampaui Dari Standar Ambang Kebisingan Ini Traffic Noise Control Jadi Bagaimana Melakukan Pengendalian Kebisingan Lalu Lintas Yang Pertama Adalah Menggunakan Rule Design Berdasarkan Perancangan Jalan Traffic Management Lalu Lintas Planning Perencanaan Building Desain Perencanaan Bangunan Misalnya Dengan Penggunaan Insulasi Jadi Bahan-Bahan Kedap Suara Kemudian Pemberian Incentive Misalnya Adalah The way Encryging People To go To work Together Jadi Memberikan Incentive Kepada Masyarakat Yang Mau Menggunakan Ketap Pooling Bekerja Bersama-sama Menuju Ketempat Kerja Ini Akan Mengurangi Formal Lintas Sehingga Mulai Kebising Community Awareness Kesadaran Dari Masyarakat Kemudian Barrier Jadi Dinding Penghalang Kebisingan Highly Effective Technique Jadi Technique Pengulaan Kebisingan Yang Dianggap Efektif Yang Pertama Route Design Jadi Proper Planning Of Source Receiver Design Moving Route Alignment Route Surface Texture Jadi Mulai Dari Perencanaan Jalan Bagaimana Kita Merencanakan Jalan Sedemikian Rupa Mengatur Jarak Dari Jalan Sebagai Sumber Kebisingan Dengan Receiver Yaitu Permukiman Misalnya Kalau jalan Terlalu Dekat Dengan Permukiman Dengan Moving Route Alignment Jadi Memindahkan Alignment Jalan Route Surface Texture Jadi Jenis Permukaan Jalan Juga Mempengaruhi Yang Kedua Adalah Management Lalu Lintas Traffic Channelization Kanalisasi Lalu Lintas Maksudnya Adalah Supaya Lalu Lintas Bergerak Lebih Lancar Kemudian Local Area Traffic Management LATM Ini Saya Kira Manajemen Lalu Lintas Sudah Diberikan Restricted Use Road Jadi Membatasi Penggunaan Satu Router Yang Ketiga Adalah Noise Barrier Jadi Dinding Pengalang Kebisingan Sepanjang Jalan Bebas Hambatan Sepanjang Jalan Jalan Arteri Utama Yang Keempat Adalah Perencanaan Misalnya Adalah Pembuatan Sona Sona Lahan Dimana Sona Yang Merupakan Sensitive Terhadap Kebisingan Seperti Sona Rumah Sakit Sona Sekolah Permukiman Adalah Sona Sensitive Terhadap Kebisingan Sehingga Jangan Sampai Misalnya Menaruh Sona Yang Sensitive Terhadap Kebisingan Di Pinggir Jalan Arteri Jadi Ini Kita Belum Memiliki Aturan Seperti Ini Jadi Sementara Ini Kita Lihat Rumah Sakit Banyak Langsung Di Pinggir Jalan Arteri Seperti Rumah Sakit Kapal Mengusaga Kapal Kemudian Rumah Sakit Balimandara Itu Sudah Langsung Di Pinggir Jalan Arteri Di Negara Barat Mereka Punya Suning Ini Jadi Daerah Yang Sensitive Tata Gunal Yang Sensitive Terhadap Kebisingan Mereka Tidak Letakkan Di Jalan Jalan Utama Noise Tolerant Land Use Jadi Tata Guna Lahan Yang Tidak Sensitive Terhadap Kebisingan Misalnya Industri Pabrik Itu Boleh Di Pinggir Jalan Misalnya Partukuan Itu Tidak Masalah Di Pinggir Jalan Kemudian Residential Cluster Development Jadi Pembangunan Cluster Cluster Permukiman Selanjutnya Sparition Of Noise Sensitive Land Use Jadi Memisahkan Antara Tata Gunalan Yang Sensitive Terhadap Kebisingan Elevating Or Reducing Traffic Noise Jadi Bagaimana Cara Untuk Mengurangi Tingkat Kebisingan Yang Pertama Adalah Melalui Perencanaan Planning Measure An Important Long Term Miser For Alleviating Traffic Noise Is Resoning Of Land For Example Change Land Use By Resoning Or By Replacing Noise Sensitive Land Use Such As Housing With Noise Tolerant Activity Such Retailing Komersial Or Industrial Or Some Type Of Spot And Recreation Jadi Sebenarnya Cara Pengelolaan Jangka Panjang Untuk Menghindari Kebisingan Lalu Lintas Adalah Dengan Melakukan Sonasi Dari Tata Guna Lahan Misalnya Dengan Melakukan Sonasi Seperti Tadi Tata Guna Lahan Yang Sensitif Terhadap Kebisingan Seperti Perumahan Rumah Sakit Dan Sebagainya Kemudian Bagaimana Penempatan Juga Sona Sona Yang Tidak Sensitif Seperti Misalnya Industri Komersial Tempat Pelahraga Dan Sebagainya Therefore During The Planning Process Informantial Factors Should Be Taken Into Account And Recognize The Need To Locate The Road So That Traffic Noise Affect As Few People As Possible Sehingga Selama Proses Perencanaan Trase Jalan Itu Sebaiknya Faktor Lingkungan Sudah Mulai Diperhatikan Kira-kira Ruas Jalan Ini Akan Menimbulkan Kebisingan Terhadap Daerah-daerah Yang Sensitif Kalau Misalnya Dekat Daerah Sensitif Trase Jalannya Digeser This Method Of Planning Mises Should Be Considered Far Before Problem Code Jadi Ini Sudah Dirancang Tata Guna Lahan Apa Yang Boleh Misalnya Sekarang Akan Ada Jalan Tol Tata Guna Lahan Apa Yang Boleh Dekat Jalan Tol Tata Guna Lahan Apa Yang Harus Jauh Jalan Tol Jauhnya Itu Berapa Meter Nah Inilah Yang Kita Kemudian Berdasarkan Ambang Ambang Dari Standar Kebisingan Tersebut Yang Kedua Yang Kedua Pengendalian Lalu Lintas Misalnya Under LATM Scheme Jadi Local Area Traffic Management Use Road Penutupan Ruas Jalan Kemudian Pemasangan Roundabout Jadi Ini Bundaran Speed Hum Kalau kita Kenal Polisi Tidur Speed Hum Kemudian Alignment Design Kemudian Perencanaan Alignment Untuk Mengurangi Discourage Or Prevent Traffic From Entering Residential Area Nah Seringkali Jalan Jalan Lokal Yang Menuju Permukiman Akhirnya Menjadi Kolektor Dilalui Oleh Banyak Orang Bagaimana Cara Mencegah Ini Ternyata Di Negara Barat Pun Juga Seperti Itu Jalan Lokal Daerah Permukiman Akhirnya Menjadi Pergerakan Lalu Lintas Menerus Sehingga Fungsinya Menjadi Fungsi Kolektor Bagaimana Mencegah Ini Melalui Pengendalian LATM This Measure Not Only Help To Allevier Traffic Noise But Also Improve Traffic Safety Jadi Penerapan LATM Tadi Juga Membantu Dalam Mengurangi Kebisian Lalu Lintas Selain Itu Juga Untuk Meningkatkan Keamanan Selamatan Lalu Lintas Traffic Safety Rule Design Tadi Kita Sudah Bahas Avoid Gradient Jadi Kita Menghindari Tanjakan Yang Tinggi Use An Open Grid Aspal Jadi Penggunaan Material Perkerasan Permukaan Dengan Yang Bersifat Open Grid Jadi Stabilitasnya Cenderung Yang Kalau Kita Lihat Perkerasan Aspal Itu Tentu Perkerasannya Apal Aspal Yang Dense Grid Dia Akan Memiliki Stabilitas Yang Lebih Tinggi Tetapi Dense Grid Menimbulkan Kebisingan Lebih Tinggi Yang Untuk Permukaan Itu Diusulkan Open Grid Yang Keempat Adalah Pemasangan Dinding Penahan Kebisingan Noise Barrier Depending On Their Design And Location Noise Barrier Place Between The House And The Traffic Can Reduce Noise By 8 DPA Jadi Dinding Penahan Kebisingan Ini Bisa Mengurangi Kebisingan Antara 8 Sampai 12 DPA To be Effective A noise Barrier Must Block The Line Of Sight Between The Source Of Noise And Receiver Jadi Supaya Effective Maka Dinding Penahan Kebisingan Ini Harus Memblok Pandangan Dari Sumber Kebisingan Dengan Penerima Kebisingan Generally The Higher The Barrier The Greeter The Noise Reduction Jadi Secara Umum Semakin Tinggi Dindingnya Maka Semakin Tinggi Penurunan Kebisingan The Barrier Does Not Have To Be Masonry Fencing Can Be Effective As Long As The Plank Overlap And There Are No Gap Jadi Dinding Ini Tidak Harus Berupa Dinding Batuan Bisa Juga Menggunakan Kayu Juga Bisa Efektif Selama Overlap Satu Dengan Lainnya Jadi Tidak Ada Gap Atau Celah Barrier Are More Effective When Located Close To The Source Of Noise Or Close To Receiver Of Noise Jadi Penempatan Dari Barrier Ini Lebih Efektif Apabila Ditempatkan Semakin Dekat Kesumber Kebisingan Atau Semakin Dekat Ke Perumahan Jadi Ini Konsep Dari Barrier Jadi Ini Adalah Source Of Noise S Ini R Ini Adalah Receiver Rumah Jadi Ini Misalnya Jalan Bebas Sambatan Disini Ada Rumah Maka Diperlukan Dinding Penahan Kebisingan Jadi Dinding Ini Akan Menyebabkan Difraksi Daripada Kebisingan The Sadow Di Sed revolves Sed Sehingga Sedal S SBS Di Di Bahkan Bisa Berkurang Point of noise Barrier Jadi Ada Beberapa Tipe Noise Barrier Tipe noise barrier factor with influence what type of noise barrier is suitable for a particular property and location include space, cost, aesthetic, and level of reduction required. Jadi tipe dinding penghalang yang bagaimana yang akan dipilih ini tergantung pada ruang yang tersedia biaya estetika dan penurunan kebisingan yang diharapkan. Nah ini yang pertama jenisnya adalah earth mounding ya. Jadi earth mounding ini adalah sisa-sisa hasil galian itu, gundukan tanah itu dipasang di tepi jalan sebagai earth mounding. An efficient earth mounding requires plenty of space and large quantity of soil. Hanya saja permasalahannya tentu akan memerlukan ruang yang luas dan volume daripada tanah yang cukup besar. Earth mounds can be constructed from excavated material left over after the road or forced construction. Jadi kita tidak perlu membuang ya kalau misalnya lahan di pinggir jalan itu masih tersisa, kita tidak perlu repot membuang hasil galiannya. Sehingga kita cukup jadikan dia earth mounding di tepi perkerasan jalan. Jadi seperti ini. Ini kombinasi ya earth mounding dengan noise barrier dinding penahan kebisingan. Yang kedua adalah fence and wall. Jadi penggunaan dinding. Pagar dan dinding. Fence ini pagarnya. In choosing material for fences and wall, the factors to be considered are appearance, durability, cost, and thickness. Jadi dalam memilih kira-kira pagar yang cocok untuk dipasang, faktor yang dipengaruhi adalah penampakannya dia, apakah dia bagus bisa kelihatannya, kemudian durabilitasnya, daya tahannya, biayanya, dan ketebalannya. Break and concrete block have the best sound reducing property. Tentu yang memiliki sifat paling bagus untuk mengurangi kebisingan adalah batu bata dan beton. Light material such as pine planking, steel seating, fiber cement can also be effective. Jadi material yang lebih ringan seperti misalnya papan nih, kemudian steel seating, lembar-lembar baja, lembar apakah dia seperti seng dan sebagainya. Kemudian fiber cement, ini juga bisa lebih efektif. Barrier bisa efektif ya, bukan lebih efektif. Barrier should generally have a mass density of at least 7.5 or ideally 20 kg per square meter. Jadi secara umum kepadatan daripada bahan daripada barrier ini paling tidak 7.5 atau idealnya 20 kg per meter persegi. To form effective noise barrier, fences must be solidly built. There must be no clearance gap under the fence or flank. Jadi supaya efektif sebagai dinding penahan kebisingan, maka pagar ini harus dibangun secara sulit dan tidak ada gap, baik di bawah maupun di antara papan-papan tersebut. Jadi ini contoh ya, dinding penahan kebisingan bisa dibuatkan dari berbagai material seperti ini sesuai dengan estetika yang diharapkan. Jadi kita lihat jalan-jalan freeway di negara barat, itu mereka pasti memasang noise-noise barrier seperti ini. Jadi noise barrier ini bisa berbagai macam bentuk ya, bisa menggunakan fiber, bisa menggunakan plastik seperti ini, bisa menggunakan sheet atau plat-plat baja, bisa menggunakan juga kayu-kayu seperti ini, bisa menggunakan dinding batu-bata atau kaberton seperti ini. Yang ketiga adalah penggunaan tanaman vegetasi. Trace and shrub are not as effective in reducing traffic noise as a solid barrier. Jadi tanaman ini sebenarnya tidak se-effective solid barrier ya. According to research findings, a 50 meter wide band of vegetation will only itself reduce noise level by 3dPa. Berdasarkan riset itu, kedalaman 50 meter dari tanaman itu hanya menggunakan kebisingan 3dPa. Battery and shrub do have other positive value, they are present to look and cut down dust and fume. Namun keuntungan daripada penggunaan tanaman ini, nilai positifnya adalah dari segi pemandangan. Jadi bagus untuk dilihat. Kemudian juga dari segi pengurangan debunya. Karena tanaman menyerap debu. Ideally this would be 15 to 30 meter deep, 4 to 5 meter height, and have dense foliage. Jadi supaya tanaman itu efektif sebagai penantu bisingan, hidup kedalaman yang 15 sampai 30 meter, maksudnya lebarnya ya. Kemudian tingginya adalah 4 sampai 5 meter. This advantage adalah time consuming. Tentu tidak bisa dipergunakan langsung, kita harus nanam dulu pohonnya dari kecil menunggu sampai besar, sehingga ini dianggap sebagai time consuming. Ini contoh penggunaan tanaman sebagai noise barrier. Jadi ini adalah pada kedalaman atau lebar tertentu untuk bisa mengurangi kebisingan. Ini misalnya adalah rumah, ini adalah sumber kebisingan kendaraan ataukah kereta api. Maka di sini tanaman harus dipasang selebar tertentu dan juga rapat pemasangannya. Jadi ini contoh-contoh noise barrier ya, pemasangan tanaman seperti ini. Dan di sebelah kiri juga noise barrier menggunakan tanaman. Dan di sebelah kanan ini sudah kombinasi. Kombinasi antara dinding dengan tanaman. Yang terakhir adalah combining noise barrier. Jadi mengkombinasikan berbagai metode tadi ya. Combining different type of noise barrier can be another effective option. Jadi misalnya earth mountingnya tadi dikombinasikan dengan penanaman landscape pepohonan. Kemudian juga dinding beton misalnya, supaya kalau dinding beton terlalu kaku, tidak bagus dipandang. Sehingga dikombinasikan dengan tanaman. Jadi bisa kombinasi daripada noise barrier. Baik, saya kira itu materi kita untuk hari ini.